Banyak dari Anda mungkin sama seperti saya, sudah sebulan lebih ini bekerja dari rumah. Tentu Anda ingin bagaimana Anda bisa optimal bekerja dari rumah sambil Anda menjaga suasana di rumah tetap kondusif. Yang pertama, Anda harus buat rencana kerja yang jelas. Kapan waktu Anda bekerja, kapan waktu Anda keluarga. Yang kedua, kerjasama dengan pasangan Anda. Sampaikan bahwa ada waktu-waktu Anda memang harus bekerja dan Anda butuh bantuannya untuk mengurus masalah rumah tangga, termasuk mengurus masalah anak. Yang ketiga, minta pengertian dari anak-anak bahwa bekerja dari rumah bukan berarti ayah atau ibu punya waktu dirinya dengan mereka. Sampaikan bahwa bagaimanapun juga Anda harus bekerja sebagai tanggung jawab Anda sebagai karyawan. Dan kemudian yang berikutnya lagi, Anda harus punya prioritas. Kalau memang di momen-momen tertentu, Anda memang harus bekerja. Tapi sisi yang lain memang keluarga membutuhkan Anda. Tidak salahnya Anda break sebentar, gunakan waktu istirahat Anda, mungkin barang 5, 10 menit, 15 menit, bercentrama sebentar dengan mereka. Dan kemudian Anda bisa puansi lagi bekerja. Jangan sampai Anda overwork pekerjaan yang berlebihan. Memiliki hidup yang seimbang, tetap gunakan waktu untuk Anda keluar sebentar dari tempat kerja Anda, menghirup udara segar di luar, mungkin santai sejenak, olahraga sejenak, dan juga jangan lupa istirahat. Dan yang terakhir, tetapi justru yang paling penting, meskipun Anda bekerja dari rumah, tetap bangun hubungan dengan Dia yang di atas. Karena kekuatan Anda terletak bukan dari kemampuan Anda, tapi bagaimana Anda punya kedekatan relasi dengan Tuhan yang siap memberi Anda kekuatan melewati masa-masa seperti saat ini. Terima kasih telah menonton!